Balik kampung Balik kampung Halo guys, sekarang aku lagi nge-vlog di kampung Ruan Runtuh nih guys Wah, kampungnya indah banget Penduduknya juga ramah-ramah lagi Ya ya, lihat Di sana ada apaan tuh rame-rame Hmm, sepertinya penduduk kampung Ruan Runtuh Sedangkan terjadi masalah Kita ke sana yuk Tapi boy, aku lagi bikin konten nge-vlog nih boy Ah, udah nanti aja bikin vlognya Bersana aku jadi gak enak nih Aku jadi khawatir sama penduduk kampung Ruan Runtuh Memangnya kenapa boy? Ada apaan sih? Ya makanya kita ke sana, teritahu Yuk Ah, yaudah deh, ayo Oke Apa? Adikmu Mail diculik? Hayo yu Ya benar Adikmu Mail disi jalik diculik sama mobil ham berhantu Paman, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan penduduk kampung Ruan Runtuh ini? Keliatannya kok, muka mereka pada bersedih Ada apa paman? Iya ma, banyak penduduk kampung durian runtuh diculik ma Terutama korbannya anak-anak lah Apa? Korbannya anak-anak? Ih, aku yakin ini pasti perbuatan dua bocah botak tanggil itu Yayak, kamu tunggu di sini Aku akan mengejar bocah tanggil itu Dan menyelamatkan penduduk kampung durian runtuh Baiklah boy, tapi ingat Kamu harus hati-hati ya, jaga diri kamu Iya, kalau begitu aku pergi dulu Tak lama lagi kalian akanku jadikan tumbar untuk sesembahan raja kami Ubin, ayo cepat, kita harus menculik lebih banyak lagi Oke, baiklah Ibin Oke, ayo sekarang kita berangkat Oke Aku yakin mereka belum jauh dari sekitar sini Kali ini kalian tak akan kubiarkan lolos seperti kemarin Balikanku 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 Eh, itu kan mobilnya Sekarang kalian tak akan aku biarkan lolos Ubin, sebetulnya kalian sudah mengikuti kita Berhenti kalian Berhenti Silah Boboiboy Berhenti Boboiboy Mengganggu rencana kita Ibin Eh, dasar botak pengil Sepat tunjukkan Di mana tempat kau menahan Para penduduk kampung durian runtuh Wah, hahaha Kamu kelambut Boboiboy Kalau kau jumpa lagi Prenduduk kampung durian runtuh yang ku tahan Akan ku jadikan tumbar untuk rajanku Wah, hahaha Eh, apa kau bilang Ih, dasar manusia tenggin Rasakan ini Pedang halilintar Aku disini bodak Sekarang tamatlah riwayat kalian Serangan bertubi-tubi Ipin, aku akan membakar semua Pada keduduk kapal mereka merentuhi Ipin, aku akan membakar semua Seperti ada suara minta polong dari rumah itu Jangan-jangan, mereka terjebak di dalam rumah itu Aku harus segera menolong mereka Kuasa elemental Kuasa elemental Air Heeey, yaa, yaa Hahaha, api semua udah padam Oh iya, aku lupa Iya, iya, bentar, bentar Eh, tuanku, tuanku Tolong, tuanku, tolong Maafkan aku, tuanku Aku telah gagal untuk bawa mereka ke tempat ini Apa kau bilang, bilang, bilang Sebagai gantinya, kamu yang akan aku jadi gantung Jangan, jangan, tuanku Aku mohon jangan, maafkan aku Jangan, tuanku Sudah, tuanku, abang malam ini juga Aku harus merapatkan jumpa Hah, kenapa mobil panah itu nyala lagi Tidak, tidak jangan tak berlaku Tidak, tidak Terima kasih gantung Kamu udah nyelamatin kita Hehehe, iyalah, iyalah, biasa, biasa Tolong Aku mohon kepada kalian Tolong Upin Dia sedang dalam bahaya Tiga, dua burung kenari Upin, kenapa mukamu hitam sekali Aku mohon selamatkan Upin Dia sedang dalam bahaya Karena dia gagal untuk membawa kalian Menjadi tumbal hantu Fan mobil itu Aku mohon cepat tolong Tapi kita gak tau Dimana tempat hantu yang minta tumbal itu Dia bertempat di dalam goa Sebelah Di balik Hutan ini Baiklah Kalau begitu Aku akan segera menolong Upin Oke teman-teman Kalian tolong jagain dia ya Aku akan Menuju ke tempat hantu itu Hah, suara itu Dari mana Aku yakin Pasti tidak jauh dari tempat ini Hah, jangan-jangan Itu dia goanya Wah, iya benar Ini gak salah lagi Itu pasti goanya Baiklah Kalau begitu Aku harus berubah Kuasa elemental dulu Hey, hantu penghuni gua Cepat keluar Lepaskan temanku Upin Upin Kamu gak apa-apa Upin Hah, ya ampun Serem banget Hitam semua lagi Jangan campuri urusanku Apa kau bilang Jangan campuri urusanku Memangnya kenapa Kalau aku mencampuri urusanku Aku gak takut padamu Rasakan ini Sial Rupanya pandai juga kau menghindar Sekarang Rasakan senjata andalanku ini Cekera api Akhirnya selesai juga Itu kan Itu kan mobil van berhantu Berarti Jangan-jangan Upin Sial Ternyata Upin dibawa Semobil van berhantu itu Aku gak akan biarkan ini terjadi Aku harus menyelamatkan Upin Mau lari kemana kau mobil rongsok Kali ini kau tidak akan lolos Tidak saatnya sekarang Aku masukkan kau ke tempat lawak Aduh Hampir aja Hampir aja dia menaprakku Sial Dia mencoba menarikan diri lagi Takkan ku biarkan ini terjadi Berhenti kamu mobil rongsok Berhenti Bahaya Kalau begini Aku bisa jatuh Berhenti Aku bilang berhenti Kalau begini Aku harus cepat kabur Sudah habis kesabaranku Aku akan memusnahkanmu selamanya Kuasa pedang halilintar Aku bersumpah Akan aku musnahkan mobil van berhantu itu selama-lamanya Tusukan pedang halilintar Ya Kau 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 Aku masih belum puas untuk menghancurkanmu Akanku buat kau menjadi bergeping-geping Tidak tahan cahaya halilintar Wah, Upin, akhirnya sekarang kamu sudah kembali lagi menjadi dirimu sendiri Ini semua karena Boboiboy Dia pasti telah berhasil mengalahkan mobil fan berhantu itu Hohoho, mablus, mablus, mablus Aduh, kok aku ada di tengah hutan? Sebenarnya apa yang terjadi sih? Wah, syukurlah, akhirnya kamu sudah sadar juga Kamu siapa? Memangnya apa yang terjadi? Oh, jadi kamu benar-benar tidak ingat Jadi begini ceritanya Kamu sama adik kamu, Upin, beberapa hari ini dipengaruhi oleh mobil fan berhantu itu Kamu dan Upin menjadi jahat Membuat kekacauan di kampung durian runtuh Iya, Upin, dia juga loh yang menolong kita berdua Hah? Kalau begitu, aku sangat berterima kasih sekali kepadamu Oke, oke, biasalah, biasa Tetapi, aku malu sama penduduk kampung durian runtuh Karena aku telah membuat kekacauan Udah lah, Upin, sebaiknya kita sekarang langsung pulang aja yuk Kita langsung minta maaf sama penduduk kampung durian runtuh Nah, bagus tuh, itu baru benar Kalian berdua harus minta maaf sama penduduk kampung durian runtuh ya Yaudah deh, aku pulang duluan ya Cukupin, kita balik Oke Uuuu, balik kampung Uuuu, balik kampung Uuuu, balik kampung Haki gila Uuuu, balik kampung